Oke guys, nampaknya di episode kali ini meskipun Dewa masih marah kepada Nana, namun Dewa tetap berusaha menjaga dan melindungi Nana. Seperti kali ini ya guys, meskipun Dewa berada di kursi roda, namun ia tetap berusaha untuk menolong Nana dari gangguan Tony dan teman-temannya. Dan karena kejadian ini akhirnya membuat Dewa pun bisa kembali berjalan, Nana pun sangat bahagia melihat keadaan Dewa ini. Semoga saja ya guys, setelah peristiwa ini akan membuat Dewa menyadari kalau Nana meninggalkan dirinya itu bukan karena ingin bersama laki-laki lain, tapi semua itu karena Mama Farah. Oke guys, untuk lebih lengkapnya saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron buku harian seorang istri hanya di SETV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-nya di sini. Terima kasih.